Udah kena pake sendal hotel Kamu liatnya cuman kaya-kaya baru Iya gak sih? Saya monyetnya pake kancing-kancing di depan tuh loh Biar langsung dibuka Hari ini saya akan jalan bersama Ibu Erta di Belanda Dan kakak Ina beserta dia punya anak dua Kita akan pergi ke satu kampung di Cekong Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Delvina Hari ini saya lagi jalan kaki Saya mau biasa kalo jalan kaki menuju stasiun kereta api Berarti saya ke rumahnya kakak Ina Karena kita mau Mereka tuh punya kakak Ina Mumpung Ibu Erta di Belanda lagi di Jerman Jadi kakak Ina bilang diajak saya untuk ikut mereka Jadi para cewek-cewek saja yang mau jalan-jalan Kayak satu kampung di Cekong Eh kayak saya tau dia penama saya lupa Tapi intinya saya bilang oke saya ikut saja Karena saya mau main sama Mika Saya susah kan tidak biasa ketemu Mika Kalo Elena kan saya biasa ketemu dan masih bisa ketemu Kalo Mika kan dia cuma liburan sebentar disini Jadi saya bilang saya bisa ikut Makanya saya berangkat pagi dari sini Karena kita rencana mau berangkat jam 9 pagi Dari Altenburg Jadi nanti Trisna yang bawa mobil Eh maksudnya kakak Ina ya Kakak Ina yang bawa mobil Karena saya ada yang ini Ibu RT Ibu RT yang di Belanda ini ternyata bawa mobil Cuma jadi penumpang di samping saja Oke ikuti saya punya video ini Sampai selesai ya Hmmmm Pinter Ups kelihatan Hai Mika Sudah siap Tinggal tunggu udah pemanggung-pemanggung yang Lagi siap Yuk Aku mau penggang Wuuu Elena mau Dia bilang hai hai begini Daster banyak-banyak Pulang ke Indonesia kita harus di daster banyak-banyak ya Oke sekarang saya lagi sama 2 orang gila Halo hai Hai Ibu RT di Belanda sama keluarga kakak Ina Keluarga bahagia di Jerman Kakak Ina disini eh hancur Jauh lagi buat challenge-challenge ini Si Ibu RT Menjawab tantangan dari kakak Ina Memakai daster Saya challenge dia juga tolong dituntut Untuk dia juga harus pakai daster ya Masalahnya saya tidak punya daster Dan daster yang kakak Ina punya ini Teramuat di saya Kayaknya sih saya belum coba tapi Nanti coba kalau muat berarti langsung Saya sudah make up masalahnya Tinggal hapus aja Jangan dong Jangan dong Sekarang nih kita lagi di Dia pun nama apa Trisna? Di Ceko Republik Kita disitu sudah di Ceko Kita lagi mau cari makan Ini tetap wisata Ini bagus Ini bagus Mumpung kakak Lita ada disini Ini liburan seminggu Semoga atau dua minggu mungkin sebulan Sama Mika kecil lagi Di dalam Halo Om Tante Halo Om Tante online ya dong Biasanya keponakan online Iya Keponakan online iya Betong lagi cari makan dulu Hati-hati bahwa anak Eh kak sabar di situ kakak Kak malu ke tidak pakai begini Di tengah cek kota nih Iya kak Ya sehat ya Malah pendapat orang yang parkiran Soalnya di tempat parkir tadi tuh Bapak-bapak sudah bikin sapunya Apa sih Sapunya Kepercayaan diri Iya udah bikin sapu Rasa percayaan diri Meningkat Jadi gitu Tidak pusing Dia bilang bagus Malah ini kakak Ina tuh yang Gak kenapa disendal boteng? Kau lihat deh tuh Gaya-gaya baru Eh kita ikut dimasuk di kakak Ina vlog Eh orang lagi bikin rapat deh Lagi syuting Eh kita juga lagi syuting Kita juga lagi syuting Mbak Kaks Oke ini sudah Kita sudah di chain room nya Ibu-ibu lagi repot dengan anak Sambil nge-vlog Iya Iya Kaki tertutup dengan sapu badan Yang ada disini nanti gabung lagi Ayo gabung dengan orang Ya pengen tinggal di Carlo Vipari sini Emang ada gitu Gak tau lah Itu Tuh Saya tidak bisa di Carlo Vipari Depo nama Lampung Vipari Kita sekarang lagi cari Makan dulu ini Kita lapar Iya Lampung Tengah su lapar Eh Lampung Tengah kadang bilang Lampung Tengah Lampung Tengah Yes Allah Ini baru Tung dah bisa gila ya kak Kalau rame-rame begini Iya betul Ya Jadi kita sekarang lagi mau cari apa Ini kita lagi cari resto Mau makan Di sini tempat turis Jadi banyak orang yang rekam-rekam juga Aduh ibu RT Baran masih kayak anak kecil Orang gila Hahaha Kita kayak mini peri Apa Kita kayak mini peri Ini depo kota Aduh ibu Aduh ibu Aduh ibu Aduh ibu Ada kereta bayi Masa pacul ke atas begitu Masa pacul ke atas begitu Tidak apa Coba tes pergi kagaman Dari Kakakina mau tanya Semoga ada depo Tidak mungkin kan kita mau Depo bahasa Inggris apa ya Apa Itu Nick ya Iya Semoga ada kan Depan ini Tung pacul dengan dua B biru Masa WN ini dua Tunggu satu mungkin Dia bilang buat kalian boleh saja Sekarang tuh sedih restoran Sekarang tuh di restoran Sekarang tuh dia pelayan tadi tuh dia naksin Delvina Iya dia Dia nggak ngemengana Delvina terus Ah dia sore nonton ini mati sudah Kayaknya dia supaya montok-montok Sekarang tuh mau pesan di Badu Masalahnya ini kok hard ya Ii Elena duduk di kursi orang Dewan Ini tuh tulisan tulisannya bagaimana nih Saya juga tidak tahu Bacanya Bahasa mereka Dan harganya Harganya gimana Ini Iya tapi kan nggak ada Euronya Astagfirullah Tinggal cek berapa harga itu ini Iya Tapi kan setau bagaimana Oh ada nih Di samping sini Mana? Maksudnya bahasa Inggris Iya kalau itu ada saya lihat Lebih enaknya makan apa ya Nena mau duduk nggak duduk Omelette ya Mama kasih omelette buat Elena ya Aduh Di kursi ini Kursi dia terlalu Makan ke dalam Pakai tong tenggelam Di bawah Sedangkan meja dia tinggi Jadi dong Aduh 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 Dari cola Aduh Dari cola Dari cola Dari cola Dari cola ini terlalu tenggelam sekali kita dibawa kita jadinya pindah di kursi kayu ini biar enak, tidak terlalu kayaknya kakak lita sudah pas itu suikat rambut lagi begitu kurang ngajar sih itu itu menghina atau menghibur makanan setengah sudah datang kak Del punya, salat sama indiana punya saya punya, bening ibu RT punya bening sekali terlalu spesial sebuah pesanan sudah datang yaitu saya pesan spaghetti carbonara saya juga suka spaghetti spaghetti yang hasil tapi cuma satu saya pesan ini karena untuk cari aman saja, abis yang lain itu saya tidak mengerti oh ada ibu RT eh, keluarga bahagia di Jerman kakak Ina baju tidur men kalau udah beli kebagusan ya gak sih, saya monyetnya pakai kancing-kancing di depan biar langsung dibuka iya bukan maksudnya biar lebih jampang iya tidak maksudnya yang lebih gampang, menghemat waktu kan Elena tidur kalau yang ini kan tidak kelihatan baju tidur kalau yang kancing di depan itu kan kelihatan sekali baju tidur Rika bikin saya emosi Rika Tidak ada dengarnya, Paul itu sudah pemagi nanti terus ada salat untuk ini ibu pecinta salat salat emang tahu? aduh, saya tradisal itu tahu tuh? bukan, mau saya rela asal, mau saya rela terus mereka punya makanannya belum datang selesai, kayaknya bapak itu udah tahu siapa yang lapar disini jadi mari kita makan dulu ini salat buat berdua ui Elena punya apa itu namanya? omelette omelette ini Elena punya kakak Ina punya kakak Ina punya kakak Ina punya steak satu kali makan, kasih-masuk berapa sabar nasi atau roti tidak ada? teradah ya kenyang bagaimana? selamat makan semuanya selamat makan semuanya selamat makan selamat makan tipu nih di makanan sini padahal sudah pakai baju gembel baru masih dikira ingin lagi dikira orang kaya lagi dikira orang kaya mungkin karena kesalahan saya pakai sandal hotel ya iya baru mereka tahu kita turis makanya kayaknya mereka kasih bodoh-bodoh mereka kasih naik harga dua kali lipat bayangkan ini kita bayar satu juta lebih ini bertiga bertiga makan cuma makan juga tidak ada nasi tidak ada apa namanya kentang makanya yang tadi kamu lihat itu sudah begitu saya satu juta lebih ini cuma makan bertiga kalau kaya orang tadi berapa? 25 maksimal 25 25 50 60 iya makanya tidakkan semahal kita bayar 98 euro tidak kok sakit jiwa makanya ini Kakak Ina dia lagi mau komplain jadi dia ada panggil saya tugas untuk biar bawa menu untuk datang lihat ini lagi kecil wa berat teman-temannya ada protes 680 berapa? gimana? nggak makan mahal sekali cuma ikan saja ada yang terumah Raimu sih dia punya terumah halo bagaimana rasanya dulu ibu ibu RT ternyata muka-muka begini gampang dibohongi mungkin karena kita pake pakaian begini baru dong kira kata kita orang bodoh-bodoh memang bodoh sih jemput teker lagi nanti kita yang salah nanti jadinya oh ada yang menangis eh ini ada Mika Mika dia kepanasan memang kelihatan penipuan sekali mereka tulis harga pertama salah kayaknya baru masa restoran bagus begitu baru masa tadi saya bilang paca begini kan deh ini kalian lihat kalian lihat ini lihat ini ya Tuhan emosi ini dia tulis salat dua itu 108 satu salat itu pokoknya kita kecewa sekali sama restoran yang baru saja kita makan ini emang karena restoran itu udah di dekat tengah kota jadi mungkin mereka emang suka tipu para turis dan kita salah satunya kena tipu makanya ini kakak ini ada lagi emosi marah-marah dan ibu RT di Belanda ini juga lagi marah-marah kayak masa mentong malas langsung buat video kakak gara-gara terlalu emosi kakak gara-gara terlalu emosi kakak gara-gara terlalu emosi selamat menikmati selamat menikmati